Nah, sebelumnya kita sahabat, dulu teman-teman semua ada Bos Adi, Bos Ari ada Bos Erbis seperti biasa Bos Hanafi, dan teman-teman yang lain ini paling jauh dari mana nih? Bos Narko makin keren makin keren ini grupnya yang makin keren jadi yang makin keren itu bukan saya, tapi grup NS ini teman-temannya semua yang hadir di live trade yang membawa atmosfernya tetap positif sehingga live trade saya menghasilkan cuan hampir bisa dibilang 80-85% akurasi analisa kita ketika live trade itu luar biasa sih dan tentu saja selain akun yang dipakai profitnya untuk dibagi teman-teman itu kan juga ada akun saya sendiri juga nah itu cuannya lumayan, makanya beli topi terus oke, jadi sambil kita menyapa mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali hadir disini ada Bos Adi dari BSD, BSD City ya Jakarta ya saya someday pengen stay di Jakarta pengen banget cuman daerah mana belum tau mungkin BSD katanya BSD lagi eh BSD atau SCBD ya yang lagi maju-majunya tau gak kan kau si SCBD? Sudirman ya, Sudirman People nah kalau nanti pindah Jakarta mungkin di daerah SCBD atau Pantai Indah Kapuk mungkin dua daerah itu kan pagi sampai malam sampai pagi lagi selalu hidup nah itu yang dicari atmosfer positifnya kita pindah lokasi, kita cari lokasi yang lebih tenang karena di tempat saya sekarang akan ada tukang AC pasti nanti berisik jadi AC-nya bocor lagi guys di kos-kosan elit AC sulit ya gini-gini kos-kosan elit AC sulit tuh malah rumpur nah ini lah di luar agak berisik luar air sama lagi ada AC-nya jadi kita calm down dulu biar AC-nya selesai dulu nanti baru kita gas lagi sambil nunggu yang lain join berarti 37 people malam hari ini yang buat baru pertama kali hadir gak usah bingung karena kita live trade kita gak tebak-tebakan dan setiap live trade saya akan ditemani oleh tim NS entah ada bos Niko kadang juga bos AD cuman bos AD kebetulan lagi kurang fit jadi hari ini saya yang menemani bos D ini baru 3 kali sambil belajar bos FND baru siap gak bapak bos Octavianus juga baru ternyata banyak ya baru pertama kali hadir live trade ya oke gak masalah jadi di setiap live trade kita akan membahas materi kita bisa membahas materi tentang apapun yang teman-teman mau tanyakan silahkan ditanyakan selama itu menyangkut dengan trading dan bisa mengembangkan knowledge dari teman-teman semua kita akan dengan senang hati kasih advice berdasarkan experience kita itu yang pertama yang kedua setiap live trade kita pasti namanya live trade pasti akan analisa gak tau-tau tiba-tiba buy euro sell USD ataupun yang sejenisnya kita akan melakukan analisa bahkan kadang saya seringkali melakukan analisa dari nol dari nol artinya apa ya kita buka chart kosongan teman-teman request apa kita analisa dari nol kita lihat bagaimana market ini bisa dianalisa melalui sudut pandang saya dari tim NS atau teman-teman yang lain tentu yang ketiga ketika kita melakukan analisa namanya live trade bukan live analysis saja live trade tentunya juga diisi dengan live trading artinya saya juga akan entry barang jika peluang itu memang menurut saya oke untuk saya ambil yang keempat adalah ketika profit maka profitnya akan dinikmati kita semua bukan cuma saya saja ya karena saya sudah punya ternak akun bukan sombong bukan lexing bukan pamer karena saya sudah punya ternak akun jadi salah satu akun ini memang didedikasikan selain ada akun cariti yang untuk orang yang membutuhkan kita ada satu akun untuk live trade kalau profit kita bagi dua 50% buat saya 50% buat kalian yang hadir live trade setiap ya kita profit kita withdraw ini gitu dan kalau sampai ada resiko kerugian ataupun loss ataupun akun yang buat kita have fun ini MC puji Tuhan sampai detik ini nggak pernah MC jangan sampai kalau sampai MC atau terjadi kerugian tenang 50%nya nggak saya tagih lagi kalau sampai terjadi kerugian itu resiko saya jadi disini yang mau kita ajarkan adalah bagaimana caranya trading dengan sehat kalau saya ngomongnya kecepatan bilang aja nanti kita kurangi kecepatan volumennya tapi tujuannya apa? biar semangatnya beda karena saya sudah lebih on fire daripada tahun kemarin tahun kemarin kan kita tahu sendiri bahwa trading ini lagi panas kanan-kiri saya sendiri juga bingung kita memberikan informasi juga orang kadang sudah pesimis terlebih dahulu nah tapi kan sekarang kita bisa lihat sendiri mana yang real trading yang konsisten sampai detik ini mana yang ternyata cuma trading-tradingan kita tidak offense pihak manapun ya kita hanya untuk mengedukasi termasuk grup TIP kita juga kita terapkan rule di mana grup ini harus sehat nggak boleh hibah nggak boleh bahas di luar trading yang berlebihan harus saling menjaga apa namanya menjaga tidak tertipan kalau teman-teman mau lihat saya tunjukin ini ada rule group NS saya tunjukin rule groupnya NS bentar saya buka dulu jadi teman-teman siapa tahu belum punya grup trading bentar saya cek dulu saya agak lupa ini linknya linknya yang rule group mana karena memang linknya ini tidak disebarkan kemana-mana karena hanya untuk kepentingan grup kita tercinta bos ini ini selalu hujan nggak oh itu linknya selalu aman tadi sore hujan tapi sekarang udah agak terang masih grimis dikit masih grimis dikit ya iya oke jadi mana saya mau tunjukin rule group kita nah ini rule groupnya VIP NS atau grup kita yang lain-lain kita ada banyak grup ada VIP ada yang free ada yang grup EA jadi grup kita itu terpisah kedepannya VIP ada sendiri yang kita terapkan berbayar dan kalian dapat fasilitas lengkap dan premium dari tim NS lalu ada channel free yang mana ini akan kita gunakan untuk memberikan ilmu basic maupun dasar trading maupun informasi-informasi update yang kita forward dari grup VIP tapi tidak semua yang ketiga ada grup EA grup EA itu grup EA itu kita khususkan bagi orang-orang yang menggunakan EANS sharing tentang EA bagaimana cara menggunakannya bagaimana optimasinya termasuk pengguna tena akun nah sistem tena akun sistem yang lagi banyak digunakan orang-orang nah ini rule group kita jadi saya tunjukkan dikit bahwa grup kita ini grup yang menjaga ketertiban pertama semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan grup yang kedua dilarang posting segala hal yang mengandung sara pornografi dan kekerasan jadi grup kita sehat banget guys gak ada sara gak ada pornografi gak ada kekerasan mau teman-teman backgroundnya adalah seorang pengusaha seorang karyawan swasta seorang PNS seorang guru seorang tukang gojek semuanya sama semuanya setara karena kita makannya sama-sama makan nasi jadi kita setara kecuali kalau teman-teman makannya makan batu makan berlian kita hormat tidak level berarti yang berikutnya dilarang mempromosikan sosmed pribadi usaha grup iklan lainnya tanpa seizin moderator grup artinya bukan grup yang spam atau sering nyampah grupnya benar-benar tertib berikutnya setiap anggota wajib berkomunikasi dengan kata-kata yang baik dan sopan jadi tidak ada saling menghujat kanan-kiri karena kita sadar bahwa setiap trader punya sudut pandangnya masing-masing punya style trading yang berbeda dan punya pendapatnya masing-masing dan analisanya masing-masing jadi kita selalu menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada di grup VID kita yang berikutnya tidak boleh spam normal yang berikutnya lagi apabila melakukan tidak sopan kita akan banet tanpa pemberitahan jadi tegesnya minta ampun guys udah banyak yang kita banet karena melanggar role-role ini tetap kadang kalau yang melakukan pelanggaran bisa ditoleransi kita akan ingatkan tapi kalau udah dua kali kita menerapkan zero tolerance artinya tidak ada toleransi berlebih dari kita terus kita tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat FUD atau fear uncertainty dan DOP jadi uncertainty sorry lidah lidah solo biasa jadi tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax juga tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat opini tapi membuat orang lain resah dan ada ada rule-rule yang lain yang teman-teman bisa baca sendiri nantinya ketika teman-teman join ke grup VIP dan semua member di grup ini adalah member aktif kita tidak mau menerima member yang cuma nongkrong saja kenapa tujuan kita adalah trading bareng dan menjaga atmosfer tetap selalu positif oke itu sedikit review tentang rule group dan ada gak nih pertanyaan dulu dari teman-teman yang ikut dah 51 orang ya rame ini ini ada yang request analisa gold oke nanti kita akan opening dengan analisa gold muka-muka hari ini gold kasih peluang bos niko mungkin mau ada analisa dulu sebelum saya mulai boleh bos sarko ada ya nah ini ada pertanyaannya sudah masuk VIP atau apakah nantinya berbayar tidak yang sudah mendapatkan akses dengan ketentuan yang sebelumnya maka teman-teman akan tetap mengikuti ketentuan sebelumnya jadi teman-teman silahkan tetap menjaga rule dengan baik menjaga apa yang menjadi kesepakatan kita di awal dengan baik maka teman-teman akan bisa akses VIP secara gratis lifetime oke baik bos Niko mau mulai atau saya duluan boleh dari saya dulu gak masalah oke saya share screen dulu oke mau minta konfirmasinya dulu nih apakah tampilan saya sudah ada di MT4 atau belum sudah sudah jelas oke sudah ya yang mau saya bawakan malam hari ini itu ada di AUDNZD akhirnya time frame H4 jadi di AUDNZD time frame H4 disini saya lihat ada polarizing weights polarizing weights yang ditandai dengan ini saya tarik juga support trendline ini ada titik support 1 2 ada 3 4 titik support dan juga ada 4 titik resisten 1 2 3 walaupun ini sempat tertembus sedikit ini ada juga resisten keempat di racing weights ini sebenarnya sudah break baru break sedikit cuman kalau misalkan kita mau ambil peluang itu kita bisa nunggu harga kembali ke support trendline nya jadi kita nunggu harga itu untuk kembali ke support trendline yang ini disini juga saya sudah gambarkan kalau misalkan harga ternyata pergerakannya naik menyentuh ke support trendline dan memantul turun disitu kita bisa entry posisi sel yang artinya itu jadi support become resistant trendline seperti itu untuk audn jadi malam hari ini jadi untuk saat ini kita masih wait and see dulu kalau saya nunggu harganya untuk kembali ke support trendline nya baru disitu saya akan open posisi sel seperti itu oke mantap bos niko jadi hari ini analisa dari bos niko adalah audi nzd australian dollar dan new silen dollar dimana teridentifikasi pattern rising width pattern yang mana kalau pattern terbentuk sempurna contohnya saat ini sudah break area support nya disini maka pattern nya menjadi valid untuk pergerakan bearish jadi harga akan turun saat ini yang ditunggu adalah koreksinya sama bos niko jadi bos niko nunggu harga koreksi betul ya baru nanti akan nge-sell ketika harga sudah memberikan indikasi bahwa dia akan lanjut turun jadi kalau sekarang nge-sell itu sudah terlambat karena sudah turunnya cukup jauh dari pattern ini nah mungkin yang perlu ditambahkan adalah gimana nih bos niko kita bisa taruh stop loss ataupun take profit nya nanti oke kalau untuk stop loss saya akan ambil acuan dari swing hike yang terakhir di bawah nya sedikit jadi di sekitar harga 1.10745 itu untuk stop loss nya kemudian untuk take profit nya itu saya mungkin pakai acuan sambil saya gambar dulu oke jadi kurang lebih ilustrasi seperti ini misalkan 3 harga akhirnya memantul di support trainer nya kita entry posisi sell untuk stop loss nya saya letakkan di swing hike yang terakhir kemudian untuk take profit nya saya akan pakai acuan itu kalau kita ambil yang jangka panjang bisa pakai yang swing low yang paling bawah disini untuk take profit nya kalau benar-benar jangka panjang jadi ini untuk setup nya untuk hold jangka panjang mungkin seperti ini nah itu ada pertanyaan perkiraan sel di range berapa bos Niko kalau di range berapanya perkiraan di sekitar mungkin sekitar 1.10133 sekitar segitu alasannya adalah alasannya harga menyentuh di support trend line nya di area itu atau maksud adalah support become resistant itu ya jadi mantel retest di area resistant yang sebelumnya adalah support dari pricing width itu tadi betul begitu ya mungkin juga bisa kalau kita mau ukur menggunakan fibonacci jadi di swing high ke swing low nah itu bos Niko gambarin jadi kita bisa ukur menggunakan fibonacci mungkin di level 50 disitu kita bisa melakukan entry sale nah itu setup yang menurut saya cukup oke kalau memang rising width ini jadi acuan kita entry sale karena memang pattern ini bisa memberikan keuntungan ketika harga turun dan pattern ini terbentuk secara valid mungkin ada lagi dari bos Niko yang mau ditambahkan sebelum kita ke next fire-nya kalau dari saya sudah cukup sih bos Narko oke kalau gitu mari kita pindah ke fire yang lain XAUUSD oke XAUUSD kita akan open dulu XAUUSD nah jadi kita akan XAUUSD dulu teman-teman mau saya analisa menggunakan metatrader atau trading view karena rakangan ini kita sering banget pakai metatrader atau mau dengan trading view itu terserah teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar trading view ini ada yang minta trading view oke kalau gitu kita switch ke trading view biar lebih modern tapi tetap nanti kita entry-nya menggunakan metatrader kita ke XAUUSD mungkin pertanyaan saya sama seperti bos Niko apakah layar saya sudah jelas menampilkan trading view sudah jelas bos Narko oke mantap teman-teman sudah jelas ya kita clear dulu seperti biasa seperti biasa kalau saya melakukan analisa saya selalu melihat sudut pandang jadi kita tidak suka analisa dengan sudut pandang yang terlalu sempit karena kalau terlalu sempit kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana trendnya bergerak itu alasannya nah kita ke daily dulu kita ke daily kita bisa melihat masih seperti analisa yang sebelumnya akan saya ulang lagi bahwa harga saat ini sedang koreksi dari uptrendnya ya dari ini naik turun ini koreksi namanya melanjutkan uptrendnya ini koreksi lagi lalu dia melanjutkan uptrendnya sampai di atas ini dan dia koreksi lagi nah apakah sudah bisa dikatakan berganti ke downtrend maka untuk saat ini saya belum menganggap bahwa XAUUSD atau emas ini berubah menjadi downtrend karena apa karena sudah ada lower low tapi belum ada lower high jadi yang terbentuk sekarang ini masih lower low menurut saya karena swing high-nya belum terbentuk bagus kalau kita lihat sekilas ini mungkin bisa dikatakan sebagai swing high-nya tapi ini terlalu sempit kalau kita lihatnya di time frame daily nggak tahu nih kalau kita turun time frame ini kan kita baru lihat dari daily kita turun ke H4 kita ganti ke time frame yang lebih kecil nah kalau dari time frame yang lebih kecil baru kita bisa ambil kesimpulan seperti ini teman-teman saya gambarin sekilas kalau ini kita lihat seperti uptrend ya higher high terbentuk higher low terbentuk ya teman-teman bisa lihat bisa pahami sampai sini itulah uptrend-nya ya paham jadi ada dua acuan yang harus kita lihat pertama swing high terakhir ini sebagai higher high atau highest high high terting-nya dia yang kedua adalah higher low atau low terting-nya dia highest low-nya terakhir kali dia uptrend dan ini berhasil tertembus dia tembus lower low-nya dia membentuk dia tembus higher low-nya dan membentuk lower low baru lalu dia membentuk lower high yang baru kenapa saya bilang lower high yang baru karena ini lebih rendah daripada yang atasnya saya paham ya itu lebih rendah daripada yang atasnya maka ini bisa dikatakan di time frame 44 ini menjadi downtrend dan ini bukan major trend-nya ini adalah minor trend-nya atau secondary trend-nya ini secondary trend-nya atau minor trend-nya nah maka kita jangan gegabah untuk melawan trend terlebih dahulu sampai memang kita menemukan potensi koreksi yang bagus dalam tanda kutip untuk mengambil peluang baik ini saya sambil membaca komentar wah ternyata yang punya VIP group bahkan ikut join nontonin live trade bahkan ikut join nontonin live trade maksudnya gimana saya kayaknya sendiri saya sendiri ikut-ikut nonton ini ikut-ikut analisa apa sih oke jadi ini adalah cara analisa menggunakan salah satu kunci analisa dari do teori salah satu poin bukan kunci salah satu poin analisa dari do teori dimana kita mengukur trend dengan menggunakan swing high swing low yang terjadi pada sebelumnya dan yang terbentuk nah ini bisa kita jadikan acuan menentukan arah trend kalau kita bilangnya ini di time frame H4 maka trendnya ini downtrend makanya kita nggak counter dulu kita pantau dulu kita justru cari peluang sell kalau kita bisa mengidentifikasi peluang yang bagus gitu maksudnya orang lain yang juga punya VIP group nggak masalah grup kita ini universal mau ada yang punya grup VIP mau bapak pejabat mau bos dunia malam mau orang dari perbankan mau Sri Mulyani mau Pacek silahkan kalau mau nonton kita sharing bareng kapasitas saya bukan sebagai seorang profesional saya tekanian lagi saya bukan seorang yang bekerja di di institusi keuangan tapi saya adalah seorang independent trader dan experience saya ini 8 tahun di dunia trading trading mandiri kalau orang bilang tapi kalau tim kita kalau teman-teman wah berarti NS ini nggak punya sertifikasi dong salah tim kita punya CTA Certified Technical Analysis jadi apa yang kita sampaikan dapat dikonfirmasi dengan baik dengan metode trading yang memang diakui di Indonesia jadi bukan apa-lapa bukan ngarang teori bukan asal ngomong kita ada standarisasi materi pertama itu yang kedua kita memang perusahaan yang bergerak di bidang research and development sistem trading artinya apa kita sendiri mengembangkan banyak sistem trading mulai dari teknik yang manual sistem trading manual ada teknik M30 ada teknik H4 ada chartis yang kita ibaratnya kita kombinasikan sendiri juga ada juga kita pakai EA ada EA Ernst Pro ada Meta Pro ada Lazy Pro ada Intel Pro ada juga Ernst Pro Manager terus selain itu kita juga ngembangin metode ternak akun yang sekarang sudah dipakai banyak orang bahkan kemarin ada dari CSI Institute CSI Institute itu yang punya salah satu Bapak Haryajit Ramlan itu salah satu pelaku di pasar modal dan kita diundang untuk mengisi webinarnya live trade bukan live trade ya webinarnya live education kita membahas materi ternak akun dan cukup menarik juga bagi mereka jadi teman-teman yang mau belajar silahkan sharing-sharing bahas trading XAU aja kalau XAU aja ya ini ini yang kita bahas salah satunya XAU oke kita lanjut jadi terlalu bersemangat ini sorry oke jadi ini down trend kita akan lihat dulu trendnya yang lain apakah kita bisa menemukan peluang yang lain salah satu yang sering saya gunakan adalah menggunakan channel kalau kita menggunakan channel itu secara teori kita menghubungkan beberapa titik-titik kalau bisa lebih dari lebih dari 2 kalau bisa 3 3 titik trading yang dihubungkan 3 titik swing yang dihubungkan kita akan analisa dulu untuk saat ini oke kita coba melihat peluang yang lain untuk saat ini kita juga bisa melihat dengan indikator Fibonacci untuk mencari apakah ada potensi pembalikan arah nah kalau kita ukur dari swing low sebelumnya ke sini dari kiri ke kanan oke sebelum kita ke pertanyaan yang lain saya selesaikan dulu nah saat ini harga tertahan di level kisaran 0.5 0.5 dan 0.618 di Bunaci ya dimana itu adalah area yang bisa jadi acuan pantulan koreksi area koreksi kalau trendnya masih up dan ini di 0.618 dan 0.5 ini bisa jadi pantulan yang baik nah kalau kita lihat di time frame yang lebih kecilnya kita coba analisa dulu apakah ada pattern lain yang terbentuk saat ini oke jadi kalau kita ke time frame H4 ini adalah pattern rising width cuman kalau rising width ini terbentuk maka dia akan lanjut turun cuman ini belum ada break supportnya jadi ini masih seberupa gambaran analisa tapi kalau kita ke time frame yang lebih kecil di H1 bisa juga terbentuk inverted head and shoulder jadi ini ada potensi pembentukan inverted head and shoulder tatatannya adalah syaratnya adalah bagian yang hubungan swing height dengan swing height ini harus tertembus jadi ini harus tertembus kalau ini tertembus maka dia valid dan kalau ini tertembus dan terbentuk inverted head and shoulder ini terbentuk maka dia terbentuk di di time frame yang besar tadi di area koreksi level 0.5 atau 0.618 diseran itu maka ini jadi koreksi yang cukup baik menurut saya tatatannya tadi kita harus pastikan dulu inverted head and shoulder ini terbentuk dengan baik dia break dulu resisten dari neckline yang dihubungkan sampai disini teman-teman paham jadi untuk saat ini dia masih bisa dibilang XAUUSD ini sebagai pair yang non-trending karena ada dua pattern yang mungkin bisa terbentuk antara inverted head and shoulder atau racing wedge tergantung dia breaknya mana kalau dia turun lagi maka inverted head and shoulder itu gagal terbentuk tapi kalau misalkan dia naik break ini break dari resistennya ini maka dia akan koreksi ke atas di bawah di belakang menang agak lame guys mungkin ada yang mau menambahkan analisa saya atau mungkin ada gambaran lain atau mungkin setuju dengan pendapat saya coba tulis di kolom komentar atau bos Tommy mau next pair belakang belakang thank you bro malah mau pinjam kacamata narik fibonya narik fibonya yang mana dulu kenapa tadi saya narik fibon mungkin teman-teman ada yang banyak karena gini sorry hampir geblak trendnya uptrend trendnya uptrend artinya kita mencari dalam trend uptrend misalkan kita bilang saya kasih gambaran trendnya ini uptrend harga tidak mungkin naik terus gini harga dalam trend uptrend tetap akan ada koreksinya harga selalu bergerak seperti ini makanya kenapa banyak orang yang ketika trading mengalami kerugian karena dia berpikir ketika uptrend tidak ada koreksinya itu kan ngawur namanya tapi harga bergerak dalam uptrend itu selalu membentuk seperti ini seperti kita lihat ini dia uptrend tapi harganya bergeraknya seperti ini kalau teman-teman lihat kecil-kecilnya harganya bergerak seperti ini dan kita narik kibunya kenapa di sini level 1 dan kenapa level 0 di sini jawabannya gampang karena kalau kita lihat di daily swingnya yang paling kelihatan adalah ini naik nge-swing naik nge-swing turun nah swingnya dari sini kenaikannya sampai sini tidak ada koreksi yang signifikan seperti yang terjadi saat ini makanya itu yang saya jadikan acuan saya tariklah fibo dari sini kita narik fibo selalu dari kiri ke kanan mau itu uptrend ataupun downtrend kita selalu tarik dari kiri ke kanan sama kalau seperti yang misalkan dilihat dari yang ini kalau kita mengukur ini kan kita tahu misalkan ini kita lihat sebagai downtrend terus kita menentukannya mana misalkan harganya terbentuknya sampai di sini saya akan mengukurnya dari sini ke swing yang sini dari kiri ke kanan ke level 0,5 atau 0,61 disini disinilah area tanggulannya kalau dia melanjutkan arah downtrend kalau level 0,618 ada kemungkinan dia berganti ala trend tinggal nanti kita lihat dari swing high swing low yang selanjutnya itu apakah membentuk high atau higher low yang baru cukup menjawab atau tidak bos deden atau mungkin cara penarikan fibo saya ini berbeda dengan teman teman yang lain nah ini ada pertanyaan gold kok bisa merosot apa ada news yang berpengaruh tentu harga bergerak karena ada fundamental juga kemarin kalau tidak salah ada FOMC atau apa ya nah kemarin ada FOMC saya bukan trader fundamental saya aliran teknikal saya pakai fundamental untuk melihat jangka panjang tapi bukan trader penunggu news yang mana harga di bawahnya yang support yang kuat itu di mana kita mendefinisikan support kuat itu seperti apa dulu support itu kan bermacam-macam tinggal identifikasinya seperti apa 1,6 x,x,x,x nah ini terlalu jauh karena trendnya tidak seperti itu bukan kita mau mencari penuang bukan jangka panjang tapi day trade-nya kalau misalkan nih misalkan contoh down trendnya seperti ini misalkan saya annotate ya misalkan down trendnya seperti ini harga misalkan sampai di harga inilah harga sekarang ini misalkan nih terus saya mau entry ini harga saya mau entry gak mungkin saya analisanya dari sini kan kejauhan makanya sudut pandangnya itu perlu di adjustment nah saya pasti akan menganalisa menggunakan pergerakan harga-harga sebelumnya sekitaran harga itu tidak yang terlalu jauh sama kalau misalkan mau dianalisa dari bahas ini apakah itu salah tentu tidak tapi akan akan lebih jauh lagi dampaknya apa ya kita akan nunggu lebih lama oke kita analisa dari sini katakanlah berarti harga masih akan ada potensi jika menggunakan Fibonacci koreksinya di 0.5 atau 0.618 ya kita akan tunggu lebih lama pertanyaannya di live trade kita mau cari peluang anti-day trade gitu loh FOMC-nya nanti malam dulu FOMC-nya nanti malam oke seperti itu oke siap jadi untuk yang XAU USD kembali lagi ke tadi ada dua pattern yang kita bisa tunggu pertama adalah inverted head and shoulder inverted head and shoulder yang kalau dia break resistennya resisten dari penghubung swing high ke swing high dari left dan right soldier kita bisa buy kalau dia break low-nya dari yang pricing wish-nya ini kemungkinan harga akan lanjut turun dan kita bisa melakukan transaksi sell jadi ini masih wait and see kalau dia masih membentuk pattern yang belum terbentuk sempurna maka kondisi XAU ini masih non-trending hati-hati terkadang teknikal tidak berguna saat ada news tapi disclaimer saya adalah terkadang news membantu teknikal terbentuk menjadi lebih sempurna oke ini pada banyak pengamat news ya saya trading dari dulu jarang banget ngamati news dan sampai sekarang akun juga bertumbuh-bertumbuh saja yang penting aliran money management ketat saya itu kalau pakai money management ya dihitung benar-benar cenderung ke falling wedge maksudnya rising wedge ini rising wedge karena dia mengerucutnya ke atas kalau falling wedge itu mengerucutnya ke bawah nah lebih mantap di Fibo karena selama ini fokus di Fibo nah itu yang saya sampaikan tadi setiap orang punya style trading yang beda-beda ada expert di Fibonacci ada expert di technical analysis ada yang mungkin menggunakan fundamental kalau ada yang menyalahkan cara trading orang lain padahal cara trading orang lain itu bertumbuh itu trader bodoh menurut saya karena apa dia bukan tipikal trader yang bisa menerima kenyataan dia selalu membenarkan tradingnya sendiri cara tradingnya sendiri jadi bimbauan saya ke teman-teman kita harus open man setiap orang itu punya rejeki masing-masing dan cara trading yang berbeda-beda kalau dia bisa survive dengan cara tradingnya sendiri ya why not seperti itu nah ini adalah sama dengan Boss Putu Boss Putu itu kita kenal dengan trader yang suka mengidentifikasi double top dan double bottom hidung saya kemasukan binatang oke next kita ke pair lain kita ke pair tadi ada request apa tadi tadi ada request GBPUSD Boss Narco oke kita ke GBPUSD masih pair yang kemarin ya analisa saya beberapa waktu lalu yang double top ini ketembus dan dia masih berada di area-area ini nah kita clear dulu biar bersih kalau kita lihat sekilas regal saat ini masih lumayan bisa dikatakan sideways kalau di time frame kecil dari sini-sini aja kita coba turun ke time frame lebih kecil ini terakhir kalau pattern kalau kita bicara pattern ini ada tapi di time frame kecil ini ya ada descending triangle cuma sudah break turun cuma dia balik ke atas lagi jadi saya rasa kalau pakai pattern ini kurang valid saat ini karena harga cukup sideways di range yang bisa dibilang cukup besar stabil stabil di level 1.19 sehingga 1.22 stabil nah ini ada pandangan nih dari bos putu eddy GU M30 bisa buy alasannya apa ini bos putu eddy ini M30 bisa nge-buy oke teknika bentar saya keluar indikator ini ada satu indikator yang hilang selamat menikmati nah ini alasannya adalah teknikal ala MS M30 menurut saya kurang 4 karena ini crossnya bukan bukan kita buy malah justru peluangnya malah sell kalau kita menggunakan teknik M30 karena dari up menjadi down ya jadi bukan bukan nge-buy justru kita nge-sell kalau misalkan kita menggunakan teknik M30 kebalik ya tapi gak apa-apa berarti bisa melihat kira-kira ada peluang nih nah kalau ini nge-sell maka take profitnya bisa kita letakkan di swing yang sebelumnya ini take profitnya bisa disini stop lossnya kita bisa letakkan di mungkin swing yang ini nah swing yang ini saya jadi kanan acuan nah ini kan menggunakan teknik M30 kita nge-sell nah ini TP banding SL nya cukup oke nih nah kalau teman-teman mau nge-sell bisa nge-sell sekarang masih oke oke kita juga ikut nge-sell aja gak apa dia bagi GPP GPP SD ya nah teknik M30 kita entry 0,1 lock TP nya kita letakkan disini stop lossnya kita letakkan di atas swing right oke jadi ini bos narko bisa dibantu detail transaksinya ya sambil saya catat oke ini siap terima kasih bos narko ini entry kita pertama kali pada malam hari ini jika chat lewat laptop kok gak bisa masuk ya ah coba itu coba di cek dulu kenapa gak bisa masuk mungkin settingannya atau coba log out loading lagi siapa tau mungkin ada error nya disitu ini udah mulai running profit dikit-dikit semoga sampai profit dengan selamat nah itu signal nya udah muncul kita kepair lain lagi kita analisa lagi nah ini peluang nya kita kepair lain lagi misalkan kita ke Audi USD Audi USD ini sempat membentuk teridentifikasi head and shoulder cuman dia malah mantul lagi ke dalam ini belum terlalu palit menurut saya usd jpy h4 oke kita buka usd jpy h4 nah ini usd jpy h4 kita clear dulu nih kita clear dulu kita kisah-kisah ini biar tidak terlalu rami nah kalau kita lihat usd jpy h4 kita kambar ya di stokastiknya stokastik ada divergen nah ini ini bos henry kusni memberikan informasi di stokastik ada kondisi divergen cuman divergen nya ini udah setengah jalan guys jadi kalau kita maksain entry sekarang kayaknya momennya kurang tepat dia udah setengah jalan dan hampir oversold jadi lebih baik untuk saat ini wait and see terlebih dahulu untuk dsd jpy h4 juga kita cari peluang yang lain lagi nah ini kalau di time frame besar masih proses pembentukan crate soldier nah kita sambil pantau dulu aja apakah nanti tetap bentuk ini masih agak panjang karena time frame daily ya kalau dari yang saya gambar ini kan harga saat ini berada di area-area resisten yang cukup kuat yang mana kalau dia break dia akan kejar ke resisten berikutnya nah saat ini masih tertahan saya kalau bilang saat ini masih tertahan karena harga masih merambat disitu aja oke ke jpy jpy saat ini nah jpy 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 monster link yen ini ada pattern symmetrical triangle yang akhirnya break dan dia terbang ke atas terus coba kita lihat lebih luas lagi periode yang cukup besar ada potensi divergent kecil selamat menikmati sebentar guys ada telepon guys halo oke sambil nunggu bos narko masih telepon mungkin dari teman-teman disini ada yang mau ditanyakan atau enggak nih mungkin dari teman-teman ada analisa nih oke lanjut yang tadi tadi symmetrical triangle dia bergerak up lalu dia tertahan di MA200 di time frame besar MA200 cukup powerful terus dia memantul terus dia memantul saat ini kita masih wet dulu kalau misalkan misalkan pun kita mau ngesel hanya bisa menggunakan MA200 sebagai acuan nah ini menurut saya kurang recommended juga nih kalau kita ngeselnya hanya jadi acuan itu kecuali nanti dia koreksi membentuk double top nah kita ngesel baru oke tuh mungkin untuk saat ini sebaiknya hindari dulu jadi masih wetensi terlebih dahulu oke itu untuk yang GPT-JPY ya nah ini ada yang bilang potensi buy potensi buy ini acuannya dari mana kalau misalkan nge-buy nya nunggu dia turun lagi yang awalnya itu resistant bigam support saya setuju tapi kalau untuk saat ini kita benar-benar masih wetensi dulu contoh nih ada naik koreksi dulu nantul di area resistant bigam support nah itu oke gak masalah tapi kalau kita nge-buy saat ini ini resikonya kurang worth it karena kalau dia sampai turun lagi dia kejar support kita rugi di situ kita tidak dapat the best price-nya kita harus tunggu dia turun dulu lagi nah syukur-syukur ketika turun nanti di area support dia membentuk konfirmasi misalkan dengan pattern atau dengan kondisi divergent misalkan nah kita bisa entry di situ jadi saat ini momennya masih wetensi terlebih dahulu jadi tidak memaksakan peluang tidak memaksakan entry ketika peluang yang terbentuk itu belum baik belum benar-benar bagus usd-chf 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 oke kita tanya jadi yang tanya nih apakah saya terjun di saham juga saya lagi belajar saham guys tapi belum terjun langsung karena masih mempelajari jujur saham tidak se-volatile forex lebih menarik ketika technical analysis itu lebih dominan kalau di forex kan technical analysis lebih dominan kalau di saham kan kita harus tergantung nih mau trading sahamnya seperti apa mau trading sahamnya forengan ataupun yang lain menurut saya kita harus mempelajari fundamental lebih lagi nah kemarin sempat nih ketika belajar certified technical analysis itu kita mempelajari tentang resiko keuangan dan lain sebagainya nah itu agak pusing usd.chf kalau di time frame daily time frame daily dia turun dia koreksi ini lagi disini coba kita analisa apakah ada channel disini ada kemungkinan terjadi head and soldier tapi ini masih membentuk right soldier nya jadi masih wait and see terlebih dahulu ya kita masih wait and see terlebih dahulu sampai nanti kalau ini bagian neck nya ini neck ini kita hubungkan ini tembus baru dia valid head and soldier nya valid kita bisa melakukan sell saat ini masih wait and see dulu juga menurut saya market masih nunggu rilis data FOMC nah nanti kita tunggu aja jam berapa tadi eh FOMC nya teman-teman ada yang nginpon jam 8 jam berapa ya saya sambil cek kalender ekonomi nah ini ada yang bilang main saham tapi biarkan aja udah 3 tahun nah kalau kayak gitu kan mungkin lebih ke nabung saham jangka panjang ya kalau itu mungkin bisa dilakukan tapi kalau saya kan lebih suka yang tidak terlalu long term tapi tidak juga scalping saya lebih suka yang kalau bisa itu day trade intraday atau swing atau positioning itu masih oke lah tapi kalau terlalu long term kurang enjoy jadi kurang style saya kurang masuk kalau kita terlalu long term nah pakai time frame besar untuk saham merupakan yang gitu saya dulu terakhir sempat analisa itu saham apa itu saya upload di Instagram kalau teman-teman ingat dan analisanya cukup cukup oke waktu saat itu saya lupa dulu analisa apa ya kalau rasa saya simpan di sini nah ini GBRI dulu analisa saya BPR ini ini analisa saham saya ini kita masuk penjelasan ini apa ini analisa saya dulu kalau kita apply mencapai target TP2 nya jadi saya ada dua target TP tercapai dan dia langsung koreksi membentuk double top bukan double top ini ini memang tertahan di target TP2 di 4970 ini kalau dia langsung turun break ini double top yang kanan agak panjang bilang double top kurang cantik terus dia turun belum ada update lagi sekuritas yang terpercaya apa ya ada yang mirai ada yang mandiri sekuritas pakai perbandingan itu oke juga pakai sekuritas dari perbandingan kalau di luar perbandingan ya mirai aset itu juga gede juga bagus pakai yang kredibilitasnya oke lah tadi apa ada yang ingat dulu saya pernah analisa ICBB juga ya ICBB pernah analisa juga oke ke pair lain kita ke pair lain apa lagi pair lain apa teman-teman request apa AUDUSD tadi udah belum ya AUDUSD tadi sudah belum ya oke ke AUDUSD kita pakai ini aja AUDUSD nah AUDUSD kalau kita lihat ini dia bergerak dalam real channel real A dalam uptrend channel dalam uptrend channel dan sekarang ini berada di supportnya nah berada di supportnya dan tertahan juga dengan MA200 disini nah ini kemungkinan bagus nih untuk ngebuy nih nah apalagi kalau kita lihat disini kalau misalkan ini memang naik dia bisa membentuk double bottom dan kalau ini memang tembus dia bisa membentuk double bottom kalau ini memang tembus nah kalau itu memang tembus dia bisa membentuk double bottom double bottom itu koreksi ya pattern koreksi jadi dari uptrend nurun ya dari dari downtrend dari atas ke bawah downtrend terus dia membentuk double bottom dia koreksi ke atas nah ini apalagi ini kondisinya udah overboot ya oversold juga kita lihat daily kita lihat kita analisa tipis-tipis kita turun di time frame h1 kalau misalkan kita lihat di h1 eh di daily daily di daily ini ada pattern gunung rapi guys head and soldier nah tapi head and soldier nya puncaknya ini gak yang lancip cuma dia puncaknya ini bercabang kita selalu berusaha untuk analisa itu menggunakan banyak sisi ya nah ini kita pantau dulu aja yang jadi acuan tadi ini sama yang jadi acuan 2 kalau dia break low turun agak jauh maka ini bisa membentuk head and soldier dan tp kita bisa agak jauh tp nya kita bisa ukur dengan fibonacci di swing nya ini dari kiri ke kanan nah nanti tp nya bisa di 1.618 ini 1.618 ini ini bisa tp nya ini nah kalau ternyata dia gak break bawah dia lanjut naik dan break tadi neck nya ini kita ukur di h4 tembus neck nya ini dari double bottom nya ini maka pengennya dia membentuk double bottom yang oke dan dia bisa lanjut naik ke atas gitu jadi kita masih wait and see dulu untuk audio SD next ke NZD CAD NZD CAD coba kita cari dulu NZD CAD oh EU dulu katanya ada EU ada peluang EU terus takir NZD CAD kita ke Euro USD yang 30 katanya ada peluang nah peluangnya M30 teknik M30 itu kita 3 entry ketika harga menyentuh MA24 tapi setelah lewat hari setelah lewat hari harga menyentuh lagi nah ini bisa nge-sell nih target tp nya kita letakkan disini terus stop cost nya kita bisa letakkan disini kurang lebih hampir 1 banding 1 lah karena tadi entry nya ketika kena ini nah entry nya ketika disini ini jadi peluang sell cuman harga sekarang udah running profit jadi kalau kita entry sekarang udah ketinggalan nah cuman temen-temen yang punya yang pantau teknik M30 dan udah entry kita wait and see biarin harga bergerak nah ini sebelumnya juga ada return soldier dia turun dia turun sampai target nya cuman kalau ini kita pasang TPSL nya kemungkinan dia kena stop loss karena biasanya kita letakkan stop loss nya itu di bagian height nya dari soldier yang kanan nah ini kena stop loss disini terus baru dia lanjut turun gak masalah itu ini euro nah bos selamat basai running profit semoga sampai tujuan ncd cad tadi ncd cad kita tambahkan dulu pair nya oke ini ncd cad ini bos narko tadi ada pertanyaan ncd cad apakah bisa pakai teknik H4 untuk MA50 oke teknik H4 itu bisa digunakan di semua time sorry semua pair maksudnya tidak ada tidak ada larangan atau anjuran hanya menggunakan teknik tertentu di pair tertentu atau di instrumen tertentu tapi taran saya teman-teman wajib melakukan riset kalau kita sih gak pernah pakai H4 dncd cad tapi kalau teman-teman mau coba siapa tahu akurat ya silahkan tidak ada larangan saya gambar-gambar dulu saya analisa dulu selamat menikmati kalau saya lihat sekilas di tempere Mbak H4 Nah, kalau kita lihatnya ini sebuah pattern, saya kelihatan ini sebagai Falling Width. Ini pattern Falling Width yang dia break resistennya. Nah, ini dia break dan dia mulai naik ke atas. Nah, ini sempat break, koreksi, mantul, naik ke atas. Ini kalau kita bahas Take Profit SL-nya, SL-nya kita letakkan di bawah sini, di swing yang low. Take Profit-nya jauhnya kita bisa letakkan di sini. Teman-teman, ini kan dah jalan, guys. Dah agak jauh nih, dah tinggalan start. Nah, kembali ke teman-teman. Terserah mau musul yang sudah berjalan atau nggak, kalau saya sih kurang recommended. TPSL-nya di sini. Ini TPSL-nya. Ini pattern-nya adalah Falling Width. Dah running profit di saat ini. Nah, kalau mau ketinggalan, kalian mau nyusul ya, SL kalian akan lebih jauh. Jadi SL kalian itu akan jaraknya dari sini. Berarti kan kalian entry-nya kan di sini, saat ini. Nah, SL kalian jaraknya akan tetap lebih banyak TP-nya, tapi akan 1 banding 4, sekitar 1 banding 4. Tapi kalau kita entry-nya dari awal sini, dari break-nya, katalah break-nya di sini. Nah, ini masih dapat 1 banding 3. Stock loss-nya 1, TP-nya 3 kali lebih besar dari stock loss-nya. Ini ada pertanyaan nih, jika stokastik atau RSI di daily dan H4 berlawanan, mana yang harus didahulukan? Ingat, stokastik tujuannya bukan untuk kita kalau overbought, langsung nge-sell, overshort, langsung nge-buy. Salah. Stokastik ini adalah indikator momentum. Bukan untuk acuan entry, tapi memvalidasi analisa kita atau mencari kondisi harga jenuh. Makanya ada penyebutan untuk overbought, overshort, dan dia harga jenuh itu terbentuk divergen. Artinya, harga bergerak kehilangan momentum-nya, kehilangan tenaganya. Nah, itu yang kita manfaatkan. Kalau kita hanya sekedar buy dan sell menggunakan stokastik, yang mana dia overshort kita nge-buy, overbought kita nge-sell, maka kita akan bisa kecolongan. Kok bisa? Contoh nih, contoh. Contoh ya, contoh. Saya akan kasih contoh langsung ke teman-teman. Di sini. Harga kondisinya overshort. Itu di sini. Setuju? Harga kondisinya overshort. Katakanlah kita nge-buy langsung ketika overshort, di time frame H4, ternyata dia masih bisa turun sejauh ini. Nah, makanya jangan gunakan stokastik mentah-mentah. Informasinya harus kita olah lagi. Seperti itu. Dia bisa merambat. Stokastik ini bisa merambat di bawah. Bermain di harga overshort lebih lama, harga turun itu bisa terjadi. Kalau saya pribadi, saya gunakan stokastik untuk mencari kondisi divergent. kondisi yang mana harga ini kehilangan momentumnya, kehilangan kekuatannya untuk lanjut bergerak. Itu. Itu, teman-teman. Nah, saya pernah kayak gitu. Dikira sudah verbot, langsung open posisi, malah tambah. Nanjak. Nah, itu juga pernah saya alamin sebelumnya. Hanya dari situ saya belajar. Dari pengalaman saya, kita semua belajar. Itu, teman-teman semua. Nah, ini yang tadi, GBPSD masih running ya. Jadi, biarin dia tetap running dulu. dan transaksi kita masih floating, belum ada TP, jadi belum ada profit yang bisa kita withdraw saat ini. Moga-moga nanti di hari Jumat ada profit yang bisa kita dapatkan untuk kita bagikan. Tentukan SL dan TP perbandingannya berapa? Saran saya, tetap minimal gunakan 1 banding 1. Minimal. Artinya, jangan pernah stop loss-nya lebih gede dari terhadap take profit-nya. Minimal stop loss ya sebanding dengan take profit. Tapi, kalau kita bisa tentukan TP-nya lebih jauh dengan analisa menggunakan tipunaci, menggunakan chart pattern, atau menggunakan biarkan harga tetap running selama belum ada pattern pembalikan arah, ya itu jauh lebih better. Itu, teman-teman semua. Mungkin itu dulu hari ini yang bisa kita sharingkan. Tidak terasa sudah satu setengah jam. Nanti di hari Jumat kita akan berbagi lagi dan saya akan mereview lagi materi soal trading with staying power. Nah, itu yang sempat kita bahas kemarin Senin. Dan materi ini sangat powerful yang membuat saya tetap stabil dan bisa survive di industri trading sampai hari ini. Oh, mana buktinya, Pak? Portofolo kita ada. Bahkan 2 tahun terakhir kita membangun ternak akun khusus charity di mana profit-nya kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman bisa akses akunnya, teman-teman bisa lihat live trade-nya di YouTube 24 jam kita siarkan. Teman-teman juga bisa akses password investor-nya kalau mau. Kita open data kita yang memang bisa dipantau oleh teman-teman dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk mereka yang membutuhkan. Itu, teman-teman semua. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan malam hari ini. Mungkin bosnya mau tanya apa. Oke, jadi live trade-nya ini teman-teman topi baru. Ini juga ada anjingnya lebih kelihatan di mana-mana ya. Ini masih ada. Wuh, bisa diklenek guys. Tidak tahu. Mantap topinya ya. Self-reward kemarin profit yang terakhir itu kan. Saya kan didraw itu. Separuh kan saya transfer ke teman-teman. Separuh saya beli topi. Ini self-reward ini dari hasil trading. Live trade kita setiap hari Senin, Rabu, Jumat ini teman-teman. Nambah layar. Pakai teknik M30. Layar. Nambah layar atau nambah layar? Pakai teknik M30. Boleh-boleh aja. Teknik M30 silahkan di-reset, dikembangkan lagi. Teman-teman mau coba di chart yang lain. Boleh-boleh aja. Oke, bos putu aja juga pamit. FOMC bikin white NC ya. Kita masih nunggu FOMC. Mungkin harga, kalau saya bilang, dia sideways-nya saat ini ya nunggu FOMC, nunggu release-nya. Tapi nggak perlu ada yang terlalu dikhawatirkan. Karena dari dulu sampai hari ini ya kalender ekonomi tetap berjalan, tetap running. Harga tetap gerak. Fire-fire ya tetap seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini falling wage berhasil break. Kemudian turun lagi, nggak langsung naik. Sampai ya sambil analisa ya. Sampai tahu ada tambahan-nambahan yang bisa dipanfaatkan. selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati